Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kita dari PTI UNESA 2018 ingin menjelaskan tentang konsep silabus sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu saya sendiri yang diri rohmawan nim 029 dan teman saya di Zabtila Bayu nim 022 langsung saja kita akan membahas tentang pengertian dari silabus silabus berasal dari bahasa Latin yaitu silabus yang berarti daftar tulisan ikhtisar ringkasan dan isi buku menurut Komaruddin tahun 2000 silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta urayan materi yang perlu dipelajari serta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar yang mencakup standar kompetensi kompetensi dasar materi pokok atau pembelajaran kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian penilaian alokasi waktu dan sumber belajar selanjutnya yaitu manfaat dari silabus di sini ada empat manfaat yang pertama yaitu ukuran dalam melakukan penilaian keperhasilan suatu program yang kedua yaitu memberikan gambaran pokok-pokok program yang dicapai dalam suatu mata pelajaran yang ketiga yaitu dokumentasi tertulis suatu program pembelajaran yang keempat yaitu petoman atau ajuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut yang selanjutnya isi dari silabus di sini ada 10 isi yang pertama yaitu identitas mata pelajaran yang kedua yaitu identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan kelas yang ketiga yaitu kompetensi inti yang keempat kompetensi dasar yang kelima tema yang khusus untuk SD MI SDLB paket A dan lain-lain yang keenam yaitu materi pokok yang memuat fakta konsep prinsip dan prosedur yang relevan yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang selanjutnya ketujuh yaitu pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yang kedelapan yaitu penilaian yang merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar yang kesembilan yaitu alokasi waktu dan yang sepuluh yaitu sumber belajar yang dapat berupa buku media catatan elektronik alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan Oke selanjutnya materi yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Riza silakan Riza prinsip pengembangan silabus dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip prinsip tersebut merupakan kaedah yang akan menjiwai pelaksanaan guru-guru tingkat satuan pendidikan terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus ini yaitu ilmiah adalah relevan, sistematis, konsisten, berdupan, aktual, atau koleksual, fleksibel, dan menyeluruh sebagaimana yang ditentukan oleh Departemen Nasional 2018-16 prinsip pengembangan silabus satu ilmiah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus yang benar dan dapat dipertanggungjawab secara keingguhan dua relevan daripada kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyediaan materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik tiga, sistematis komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi empat, konsistensi adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian prinsip pengembangan silabus lima, kecukupan cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar enam, aktual, dan koleksual cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik tujuh, fleksibel keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat delapan, menyeluruh komponen silabus mencatup keseluruhan tanah kompetensi, kognitif, afektif, diskomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing langkah-langkah pengembangan silabus satu, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar dua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran pengembangan kegiatan pembelajaran, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih